Konsoloro Konsoloro Pulau Konsoloro Kalkan Begini, ririkan gadis cantik Koat TNI Saat gak dekat dungeon Kopassus Pada kali ini Januari 2021 Kami akan mengulas tentang sosok gadis cantik Prajurit Tentara Nasional Indonesia Usai jadi sorotan Usai tertangkap kamera Dengan lirikan tajam Ketika berada di dekat komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Kopassus Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan Bagi pencinta dunia militer Mungkin sudah tak asing lagi Dengan sosok gadis cantik bernama Depa Natasya Wijaya Prajurit Kowat Kopassus Berpangkat Sersan 2 ini Sudah sangat top di jagad dunia maya Tapi mungkin banyak juga yang penasaran Ingin melihat penampilan gadis cantik Pemilik lirikan mata tajam itu Dalam kondisi yang berbeda Kebetulan sekali Depa baru saja muncul di akun media sosialnya Dengan penampilan yang berbeda Pada penampakan kali ini Sarda Depa tak sedang memakai masker Seperti kala berdiri Dekat dungeon Kopassus Di gedung Pelamboyan Markas Kopassus Cijantung Jakarta Timur Dia tampil dengan mengenakan jelbab Berwarna coklat muda Pada penampilan kali ini Depa tampil menggemeskan Dengan dirikan matanya yang tajam Perlu diketahui Sarda Depa tertangkap ke Merah Saat sedang melepaskan lirikan tajam Ketika itu dia mendampingi Majen TNI Muhammad Hasan Dalam pemberian cendera mata Kepada Letkol Jemi Oktis Oli Letkol Jemi diketahui Akan pindah tugas dari Kop Barit Merah Menjadi Komandan Kodim 1206 Potosibao Korem 121 Alambana Wanawai Komando Darah Militer 12 Tanjung Pura Komando Darah Militer 12